Jawa Bersa bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin 15 November 2021, Kajati Jambi gelar silaturahmi dengan Bank Pemerintahan dan Kadin Provinsi Jambi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dalam pertemuan tersebut juga membahas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mencapai 5,91% atau tertinggi kedua di Sumatera. Kajati Jambi mengundang Bank Pemerintahan di Provinsi Jambi dan Kadin Provinsi Jambi. Dalam silaturahmi tersebut membahas permasalahan yang dihadapi perbankan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala KPW Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution, Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Jambi, Usman Sulaiman, perwakilan dari OJK Jambi, serta Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ada di Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari bulan September mencapai 5,91%, naik dari sebelumnya 5,31% di bulan Agustus lalu. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi merupakan tertinggi kedua di Pulau Sumatera. Hal ini merupakan hasil dari bentuk usaha dan sinergitas dari berbagai sektor, perbankan dan kadin selaku penggerak sektor usaha mendorong pelaku usaha untuk menerapkan digitalisasi apalagi di saat pandemi. Perbankan dan OJK akan selalu membantu masyarakat memfasilitasi proyek digitalisasi. Kepala Kajati Jambi Sabta Subrata menuturkan, dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara dunia usaha makro khususnya usaha mikro harus diperhatikan dengan terjalinnya komunikasi sinergi bersama perbankan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di Jambi. Salah satu tugas Kajati adalah mengawal dan mendampingi program pemerintah untuk pembulihan ekonomi nasional. Harapan kita bahwa antara dunia usaha dengan perbankan di Jambi ini bisa terjalin komunikasi yang baik, terjalin kerja sama lain baik, sehingga pergerakan dari perepon yang kita akan terangkap. Di lain sisi, Kajati Jambi juga mendorong pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi untuk bergerak bersama dalam bersinergi membangun provinsi Jambi, serta meningkatkan pemulihan ekonomi Jambi menjadi lebih baik lagi. Dengan pertemuan ini segera bisa diimplementasikan, sehingga para pengusaha dan pariwisata yang terdampak pandemi bisa bergerak kembali.